Intro Kembali di Net 5 di segmen Citizen Journalism Berikut adalah cerita tentang serunya Jember Fashion Karnaval Dan setiap tahun ya Rahma, ini Jember Fashion Karnaval selalu berlangsung meriah Dengan ide-ide segar para perancang muda Salah satunya Busana bertema oktopus atau gurita Ini dia videonya Kreatur muda seolah tidak pernah kehilangan inspirasi dalam menampilkan karya terbaik mereka Berbagai rancangan Busana bernilai seni tinggi Berhasil mereka tunjukkan dalam Jember Fashion Karnaval ke-12 tahun ini Dengan musung tema binatang laut, gurita Busana yang satu ini memukau perhatian penonton Pengen melestarikan oktopus karena ancaman dari nelayan memakai bom Beli, beli, pakai bahan-bahan yang mudah, yang mudah dicari Ini sampai habis berapa uang ini? Sekitar 700 ribu Busana bertema oktopus atau gurita juga menjadi sarana kampanye bagi pembuatnya Perancang ingin mengajak penonton untuk ikut melestarikan keberadaan hewan laut yang satu ini Dunia fashion selalu menjadi perhatian dunia Di beberapa negara besar, fashion karnaval selalu menjadi agenda tahunan Dari tujuh perhelatan karnaval terbesar di dunia Jember Fashion Karnaval adalah salah satunya JFC lahir dari ide dan karya perancang kenamaan di Nanvaris Yang menampilkan pagelaran Busana dengan tema-tema unik JFC menyuguhkan pameran Busana yang berbeda dari biasanya Bukan di atas panggung Jember Fashion Karnaval membuat jalan di pusat kota menjadi catwalk sepanjang 6 km Jember Fashion Karnaval ke-12 tahun ini begitu meriah Dengan mengusung tema art action Kaum muda Jember mempertontonkan hasil karya Busana rancangan mereka Salah satunya yang menarik perhatian yaitu Busana ala Spiderman Tak hanya binatang laba-laba yang menjadi hiasan dalam Busana tersebut Sarang laba-laba hingga telur laba-laba juga menjadi pernak-pernik Busana Gaun laba-laba berhasil memukau pandangan mata penonton Yang menyaksikan pagelaran Busana bertaraf internasional ini Daul lainnya nih dari bola-bola bekas Dijadikan satu sama dakron-dakron sama benang-benang siatnya Ga mahal sih Soalnya JFC ini ga mahal Kalau orang yang berpersangka JFC itu mahal itu salah Soalnya JFC itu murah JFC itu hanya berbahan dasar kostumnya aja Bukan mahal Harapkan saya JFC ini semakin go internasional Bukan cuma terkenal di Indonesia tapi ke seluruh mancanegara Sekilas gaun laba-laba ini nampak menguras banyak biaya untuk pembuatannya Kenyataannya sebagian besar bahan yang digunakan berasal dari bahan daur ulang Sehingga para desainer tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membuat gaun rancangan mereka Busana laba-laba ini hanya menghabiskan biaya 700 ribu rupiah Jember fashion karnaval bertujuan untuk memperkenalkan potensi Pertensi lain Kabupaten Jember ke dunia internasional Yang selama ini hanya dikenal sebagai daerah penghasil tembakau